Yang memperlukan 339 orang di Jumat Jalan Haji Provinsi Jambi, kuota terakhir api yang tergabung dalam kelompok terbang 24 BTH, resmi diberangkatkan ke Tanah Suci, melalui berkasih haji antara Provinsi Jambi. Pemberangkatan Jijihat Koter BTH 24 ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Hasani kepada Pelabidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kandwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab kepada Ketua Koter BTH 24. Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH Provinsi Jambi memberangkatkan Koter Kedelapan Jemaah Calon Haji yang tergabung dalam Koter 24 BTH Provinsi Jambi. Pada pemberangkatan Koter terakhir ini sebanyak 339 jemaah diterbangkan untuk beribadah ke Tanah Suci. Koter terakhir kuota normal, CCH BTH 24 ini terdiri dari 227 jemaah Kabupaten Kerinci, 104 jemaah Kabupaten Tebo, dan 21 jemaah Kabupaten Merangin. Selain itu turut diberangkatkan pada Koter BTH 24 yakni 2 orang petugas haji daerah, 1 orang KBIHU, dan 4 orang petugas kloter, bergabung pada keberangkatan Koter BTH 24 yakni 2 orang jemaah Tunda, Arslama Lahmudin, Abdur Rahman asal Kabupaten Kerinci, dan Saripa Basarudin Tuhib basal Kabupaten Merangin. Pemberangkatan rombongan jemaah haji tersebut dilepas keberangkatannya oleh Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani didampingi Kepala Bagian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jambi Wahyu di Abdul Wahab diaulah seramah haji selasa 13 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Abdul Lasani mengucapkan selamat menjalankan ibadah haji bagi seluruh jemaah dan berdoa menjadi haji yang mabrut. Abdul Lasani juga berterima kasih kepada seluruh petugas haji yang sudah memberikan pelayanan optimal bagi para jemaah agar bisa menjalani ibadah dengan sempurna. Sampai hari ini Alhamdulillah untuk 8 Koter Insya Allah tidak ada halangan suatu apa Insya Allah lancar, aman, tertib Insya Allah juga nyaman bagi semua calon jemaah haji yang berangkat dan untuk hari ini terakhir ke-8 ini Insya Allah nanti akan diberangkatkan ke Bandara Hang Nadim, Batam dari Bandara Seluruh Tuhan ini seluruh setengah hari lah ya Insya Allah nanti akan diberangkatkan ke Geng Abdul Lasiz dari Batam ya sore ya Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan proses pemberangkatan jemaah celon haji yang tergabung dalam Koter 24 seluruhnya dapat berjalan baik mulai dari kedatangan hingga mobilisasi untuk diberangkatkan ke Bandara Wahyudi kembali menghimbau para jemaah untuk dapat mengikuti arahan para petugas haji agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik Ya tadi sudah dilepas oleh Bapak Wakil Gubernur dan ada sekitar 13 lansia ya lansia yang membutuhkan kursi roda dan sekarang sedang diproses menuju ke ambulan Insya Allah benar-benar lancar baik penerbangan dari Jambi ke Batam maupun teman-teman kita yang mempersiapkan diri penyambutan di Batam artinya berjalan baik mulai dari kedatangan hingga keberangkatan ini Pak Secara umum dari keseluruhan baik Koter ini maupun Koter 2017 sebagai Koter awal Jambi Alhamdulillah lancar Berdasarkan data gemenak jemaah tertua dalam Koter 24 tercatat atas nama Ali Jena Carisnang berusia 92 tahun asal Kabupaten Kerinci sedangkan untuk jemaah termuda bernama Muhammad Musyafa Sadio berusia 18 tahun asal Kabupaten Tebu Rian Jenjen, Cek TV, melaporkan Bersama, Bersama, Asia dan Sahota Jurnya j Su